Hari ini kita mulai listening yang part 3 short conversation Kita bahas dulu strateginya untuk part 3 saya ingatkan lagi Jadi part 3 ini kan ada short conversation ya Percakapan pendek antara dua orang Sekitar apa ya Biasanya kan cowok-cewek Cowoknya ngomong, terus gantian ceweknya ngomong Cowoknya ngomong lagi, terus ceweknya ngomong lagi Itu biasanya cuma dua bagian-dua bagian Cowoknya ngomong dua kali, ceweknya ngomong dua kali Ini agak sulit karena setelah short conversation kemudian diikuti tiga pertanyaan Jadi ketika kita menjawab pertanyaan mungkin agak sulit Karena mengingat-ingatnya agak jauh Jadi strateginya gini Sebelum audio-nya kita dengar Sebelum conversation-nya kita dengar Kita siapkan diri dulu dengan Membaca pertanyaan dan pilihan jawaban Nomor 1 sampai nomor 3 Terus ketika conversation-nya mulai diputar Kita sambil mendengarkan, sambil mengerjakan Nomor 1 sampai nomor 3 Jadi begitu conversation-nya sudah selesai Kita juga sudah selesai mengerjakan nomor 1 sampai nomor 3 Ketika nomor 1 dan nomor 3 dibacakan Kita siapkan diri untuk nomor 4 sampai nomor 6 Dengan cara membaca pertanyaan dan pilihan jawabannya Jadi ketika conversation-nya kita dengar Paling tidak kita sudah tahu topiknya Dan bisa mengikuti dengan lebih mudah Karena kita sudah tahu topiknya Sama seperti part 1 dan part 2 Part 3 ini juga ada tema-temanya Ada beberapa tema, yang pertama office talk Obrolan di kantor Kemudian ada office problems, permasalahan di kantor Personal changes, perubahan Changes apa, personal itu personalia ya Atau HRD, Human Research Department Karyawan gitu ya Kemudian ada daily life, kehidupan sehari-hari Kemudian ada travel, perjalanan Karena biasanya di kantor itu ada Seringkali ada karyawan yang ditugaskan keluar kota Jadi dia perlu melakukan perjalanan Untuk melaksanakan tugas kantor Jadi di kantor juga sering ada Conversation atau obrolan tentang Perjalanan atau travel Ya sekarang kita akan mulai dari Tema yang pertama office talk Silahkan dibaca dulu Pertanyaan dan pilihan jawaban Nomor 1 sampai nomor 3 Kemudian nanti saya putarkan audio-nya Terima kasih atas you Oke saya putarkan audionya silahkan disimak sambil dikerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Part 3 Short Conversations Mini Test Choose the best answer to each question. A. Office Talk Questions 1 through 3 refer to the following conversation. Hi Tresha, did you finish the financial report yet? Yes, it looks good. Our profits were up by 15% this year. That's great news, isn't it? Are we going to give bigger bonuses? Actually, it's not so great. Our taxes have also increased by 15%, so we probably can't give bigger bonuses. Oke, sudah selesai-selesai mengerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Kita bahas sekarang. Number 1, what are the speakers discussing? Apa ini jawabannya? Gampang tuh nih. Apa jawabannya? Number 1? B. B, a financial report. Ya, betul yang B. Gampang ini. Number 2. Why does the man think the woman's news is great? Mengapa cowoknya berpikir kabar dari ceweknya tadi kabar yang baik? Apa alasannya? B. B, Pak. Apa itu? They could increase business this year. Ya, they could increase bonuses this year. Tadi, cowoknya kan bilang, wah, profit kita tahun ini naik. Nah, terus cowoknya berpikir, wah, berarti bonusnya juga naik. Cowoknya berpikir gitu. Tapi ternyata salah. Number 3. Why is the woman unhappy about the situation? Kenapa enggak naik bonusnya? Si, Pak. Si, the company has to pay higher taxes. Ya, betul. Ternyata pajaknya juga naik. Bayar pajaknya naik. Meskipun profitnya naik, tapi bayar pajaknya juga naik. Jadi bonusnya enggak jadi naik. Gitu ya. Ya, betul yang si. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ini sudah waktunya absen. Kita foto dulu, kemudian saya absen, terus nanti kita lanjutkan. Silahkan dinyalakan kameranya. Saya akan putarkan audio untuk nomor 4 sampai nomor 6. Silahkan digerjakan. selamat menikmati. Silahkan dinyalakan. 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 oke number four kita bahas jawabannya apa what are the speakers discussing apa ini Bia problems with the military ya betul tadi ceweknya mengeluh kok ini paketnya belum diambil ini biasanya akan diambil oleh petugas pos tapi ternyata cowoknya bilang aluh hari ini itu pegawai apa post office workers melakukan strike strike itu mogok atau demo gitu ya jadi nggak ada jadi pegawainya nggak pada bekerja jadi nggak ada yang ngambil paketnya jadi mail itu bisa surat bisa paket ya tapi kalau di konversi ini tadi kayaknya maksudnya paket sih ya terus number five what can be inferred about the woman apa jawabnya tadi ketika diberitahu hari ini kan ke pegawai kantor pos pada ada strike demo terus setiapnya bernama ewa tadi dia bilang what gitu ya kayak kaget ya betul eh si surprise at the news nah terus number six what is true about the man setelah tahu setelah yang mengeluh waduh kalau paketnya nggak diambil jadwal saya kacau ini yo cowoknya bilang apa tadi number six apa ini jawabnya cowoknya terus menawari nggak apa-apa kita pakai kurir-kurir itu kayak gusan kayak gitu-gitu ya kita pakai kurir aja nanti saya saya teleponin kurir yang lenganan kita berarti yang mana jawabnya C ya he knows kurir that can do the deliveries ya number six jawabannya yang C jadi gitu ya strateginya ya setelah nomor satu sampai nomor tiga selesai kita kerjakan ketika pertanyaan dibacakan pertanyaan nomor satu sampai nomor tiga dibacakan kita nggak usah dengarkan kita fokus untuk persiapan diri nomor empat sampai nomor enam nah ketika conversation untuk nomor empat sampai nomor enam dibacakan di kita sambil mendengarkan sambil mengerjakan itu ya strateginya untuk yang patri Oke ya untuk topik yang pertama ini dua conversation aja kita loncat ke topik yang kedua yang ini di office problems ini ya silahkan dibaca dulu pertanyaan nomor satu sampai nomor tiga dan pilihan jawabannya kemudian nanti saya putarkan audionya Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati b office problems Questions 1 through 3 refer to the following conversation. Could you at least get me a new cartridge? Oke, kita bahas. Number one, what does the man ask? Gampang, ini tadi cukup jelas. Apa jamnya number one? Cukup jelas tadi, yang awal tadi. Gina, gitu. A, ya. Ya, how to change the toner. Dia menanyakan, cowoknya menanyakan bagaimana mengganti toner. Toner tau tuh ya, tinta. Toner tuh maksudnya tinta. Tapi ini yang diomongin bukan printer, tapi mesin fotokopi ya. Mesin fotokopi kan pakai tinta juga. Ya, betul. Yang number one jawabannya A, how to change the toner. Nah, betul. What does the woman do? Apa yang diomong perempuan setelah ditanya? Dimintai tolong laki-laki tadi untuk mengganti toner. Nah, gimana? Selepuk kan, Pak? Si, explain how to change. Ya, betul yang si. Jadi setelah cowoknya nanya, gimana sih cara mengganti toner? Terus sama cowoknya dijelaskan. Panjang lebar. Simple gitu ya. Tapi cowoknya bilang, wah, ya enggak sesederhana sih. Terus, number three. What will the woman probably do? Setelah cowoknya bilang, wah, ya enggak simple kalau gitu tuh. Terus ceweknya, apa? Apa yang akan dilakukan ceweknya? Sayangnya tadi kan bilang, oke, I'll do it. Oke, saya, biar saya yang melakukan. Terus, berarti jawabannya apa, number three? Dia yang akan mengganti. B, berarti, Pak? B, ya. She will change the cartridge. Ya, cartridge tahu ya. Kayak di printer itu kan ada cartridge. Tapi ini bukan printer yang diomongin. Tapi mesin fotokopi. Tapi ya hampir mirip sih. Teknisnya, mekanisnya hampir mirip. Jadi kalau tentanya habis, terus cartridge-nya diganti. Gitu ya, betul. Number three jawabannya B. Sekarang, sekarang untuk pertanyaan nomor empat sampai nomor enam, silakan kalian baca dulu pertanyaan dan pilihan jawabannya sambil saya putarkan audio untuk soal nomor satu dan sampai nomor tiga, tapi abekan saja, enggak usah didengarkan. Kalian fokus ke pertanyaan nomor empat sampai nomor enam beserta pilihan jawabannya. Saya akan membutarkan adunya. Number one, what does the man ask? Number two, what does the woman do? Number three, what will the woman probably do? Questions four through six refer to the following conversation. Did I miss anything while I was on vacation? The IT department changed our computer system. So last week we had a training session. We were given new login IDs. Is there a lot of information I need to learn? Not really, there are just some minor changes. You are going to need to get your new ID and password right away though. You should talk to the IT manager. Oke, kita bahas. Number four, why did the man not attend the training? Tadi nanti pertanyaannya, why didn't the man attend the training? Sama tau ini artinya. Mengapa laki-laki itu tidak ikut training? Apa jawabannya? See ya, he was on holiday. Tadi di konversinya disebutkan while I was on vacation gitu ya. Tapi artinya sama, vacation dengan holiday. Kadang memang gitu. Pilihan jawaban yang betul itu kata-katanya beda dengan yang kita dengar di audio. Tapi artinya sama ya. Seperti vacation diganti holiday. Tapi artinya sama. Ya, number four betul yang C. Number five, when was the IT training? Last week. Iya, last week. So last week tadi gitu, cukup jelas. Last week. Number six, what does the man need to do? Apa ini? Jadi terakhirnya cowoknya nanya, apa yang harus aku lakukan? Gampang. Terus cowoknya bilang apa tadi? Suruh menemui IT manager, bukan personal director yang disalah. Bukan apa? Dia, receive his new ID. Tadi suruh bikin ID sama password gitu. Ya, betul yang D ini ya. Receive his new ID. Nanti akan dikasih ID. Suruh menemui manager IT. Nanti akan dikasih ID sama password. Ya, betul yang D. Oke, dua conversation saja untuk topik yang kedua. Kita loncat ke topik yang ketiga. Personal changes. Silahkan dibaca. Pertanyaan nomor satu sampai nomor tiga beserta berian jawabannya. Nanti akan saya putarkan audionya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sure, you have 15 minutes. When you come back, you can go straight up to Mrs. Markovic's office on the 12th floor. Great! That gives me plenty of time. Number one. Oke, kita bahas. Number one. Where does the conversation like it take place? Di reception desk. Iya, betul yang di at a reception desk. Tadi ada cowoknya tadi kan karyawan baru ya. Baru hari pertama masuk, terus diminta ketemu sama Mrs. Markovic. Nah, di reception desk dia nanya-nanya dulu. Jadi dia, ini apa? Urut-urutan pertanyaannya ini tidak sesuai dengan urutan conversation-nya ya. Jadi nomor tiga, misalnya nomor tiga itu kita harus paham awal-awal conversation tadi. Jadi awalnya kan cowoknya bilang, saya mau ketemu Mrs. Markovic, tapi ini saya terlalu awal, datangnya masih terlalu dini. Jadi masih ada waktu 15 menit, bolehkah saya kalau keluar minum-minum kopi dulu gitu ya. Saya mau minum kopi dulu. Nah, itu untuk nomor tiga, tapi di awal pembicaranya. Terus abis itu, number two. What floor does Mrs. Markovic work on? Minum. Si ya, ya betul. 12th floor. Tadi receptionist-nya bilang, nanti kalau udah, langsung aja naik ke ruangannya Mrs. Markovic di lantai 12. Tadi dia bilang itu. Ya, number three. What will the man probably do next? E. Yang E ya, get a beverage. Tadi kan bilang mau minum kopi dulu. Beverage itu minuman ya, segala jenis minuman kecuali air putih. Jadi teh, kopi itu juga termasuk beverage, soft drink, kayak gitu. Oke, kita ke pertanyaan nomor empat sampai nomor enam. Silahkan dibaca dulu sambil saya putarkan adil kelanjutannya yang tadi. Audi untuk pertanyaan nomor satu dan tiga, dihabitkan aja karena sudah kalian kerjakan. Kalian fokus membaca pertanyaan nomor empat sampai nomor enam beserta pilihan jawabannya untuk mempersiapkan conversation yang kedua. Oke, saya putarkan. Where does the conversation likely take place? Number two. What floor does Mrs. Markowitz work on? Number three. What will the man probably do next? 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 How is the new guy Josh working out on your team? We've had a few problems. He knows the business well and makes good suggestions, but he's difficult to get along with. Nobody likes him. Have you spoken to him about it? I've already tried, but he just doesn't listen. He keeps upsetting other people. I'm worried that some of the others might quit. Okay, kita bahas. Number four. What are the speakers discussing? Apa yang dihubungannya? Ya, si difficult coworker ya. Jadi, yuknya nanya, gimana? The new guy Josh, anak baru yang namanya Josh. Berarti itu karyang baru. Terus, yuknya bilang, wah susah. Ya, memang bisa bekerja, tapi nggak bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Everybody, no one likes him. Tadi gitu ya. Nggak ada yang suka sama dia. Jadi, dia susah diajak kerjasama atau difficult coworker. Ya, betul. Number five. What do we know about Josh? Nah, si Josh tadi apa? Ini yang di awal tadi. Di awal conversation tadi yang menyebutkan. Yang mana? B ya, he is new at the company. Bukan, he gets along with everyone. Tadi, he doesn't get along with everyone. Dia tidak bisa bekerja sama dengan yang lain. Tapi yang gajah dia adalah karyawan baru. He is new at the company. Number six. How does the woman feel about the situation? Kalau ini? E ya, concern. Concern itu kayak khawatir. Ya, ini yang BCD ini kan semua bagus. Satisfied, hopeful, positive. Padahal tadi kan, si Josh tadi kan nggak ada yang senang. Jadi, dia malah khawatir nanti pada mengundurkan diri. Kalau si Josh gini terus gitu ya. Ya, betul yang E, concern atau khawatir. Oke, dua conversation saja untuk topik yang ini. Kita loncat ke topik yang berikutnya. Daily live ini ya. Silahkan dibaca dulu. Pertanyaan nomor satu sampai nomor tiga. Oke. Terima kasih. Tidakosah. алamui politics. Lep Einsat Punya Selang. Terima kasih. Tidakosah. Tidakosah. Terima kasih telah menonton! 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 My cell phone screen died. I can receive calls, but the screen won't light up. I want to go to the store on my way to work. Well, the subway goes there. Just change to the subway at the mall. Number one. What does the man say about the bus? Oke, number one. What does the man say about the bus? Apa ini jawabnya? Tadi dia bilang, cowoknya bilang, I don't think so. The bus stop at the mall and then non-stop tidak berhenti sampai downtown gitu ya. Berarti yang mana jawabnya? Tadi kan kayaknya nanya, kamu tahu enggak bus nomor di berapa tadi? Itu berhenti di Mobile World enggak? Soalnya bilang enggak sih. Karena dia berhenti di mall, habis itu enggak berhenti sampai downtown. Berarti yang mana? Jawabannya yang? Yang C ya, it does not stop between the mall and downtown ini. Terus, what does number two? What does the woman say about her phone? Kenapa nanya mau ke Mobile World? Biasanya berhenti di Mobile World enggak. Kenapa? Kayaknya nanya gitu tadi. HP-nya kenapa? What does the woman say about her phone? HP-nya kenapa tadi? HP-nya tuh rusak bisa untuk nelpon tapi layarnya enggak bisa nyala gitu. Terima telpon bisa, nelpon bisa, tapi layarnya enggak nyala. Nah, ya susah. Berarti apa? Yang betul? What does the woman say about her phone? Berarti HP-nya harus diperbaiki. Makanya saya tanya. Kalau ke base yang itu ke Mobile World enggak. Berhenti di Mobile World enggak. Mobile World itu kira-kira dunia HP gitu ya. Berarti bisa perbaiki HP di sana. Ya, berarti number two jawabannya yang mana? HP-nya harus diperbaiki. Yang E ya, kan HP-nya rusak. It needs to be fixed. Oke, number three. What does the man suggest doing to get to Mobile World? Karena abisnya enggak berhenti di Mobile World. Terus cowoknya kasih saran apa tadi? What does the man suggest doing to get to Mobile World? Untuk sampai ke Mobile World. Nah, yang apa tadi? Cowoknya kasih saran apa? Yang A ini. Ya, betul. Yang A. Taking the subway. Subway ini sebetulnya lengkapnya subway train gitu ya. Kereta bawah tanah. Tapi orang sering sebut cuma subway gitu aja. Maksudnya subway train gitu. Ya, oke. Sekarang yang number four to six. Silahkan dibaca dulu. Saya lanjutkan adu yang tadi. Number two. What does the woman say about her phone? Number three. What does the man suggest doing to get to Mobile World? Questions four through six refer to the following conversation. Hello. This is Kimberly Campbell. And I'm sorry, but I have to cancel my room reservation for this weekend. I have a family emergency, and I can't leave town. That's no problem, ma'am. However, there is a $75 fee for cancellations within 48 hours of the check-in date. Oh, really? In that case, you'll have to put the charges on my credit card. I'll do that right away. Number four. What is most likely the man's job? Apa ini jawabnya? Jadi yang diomongin kan pesanan kamar. Si ceweknya mau meng-cancel. Membatalkan room reservation. Pemesanan kamar. Maaf, saya nggak jadi pakai kamar ini karena ada emergency. Family emergency sehingga nggak bisa keluar kota. Jadi nggak jadi nginep di hotel itu. Kamar yang kamarnya udah dipesan. Berarti kalau what is most likely the man's job? Apa kira-kira pekerjaan si cowoknya tadi? Kan ngomongin kamarnya. Sewa kamar. Pesan kamar tentunya bukan yang AR line. Bukan. Dokter juga bukan. Tapi apa? Yang D ya. A hotel clerk. Clerk itu karyawan. Atau pegawai. Berarti dia karyawan hotel. Pegawai hotel itu ya. Number four jawabannya D. Number five. What is the fee for? Fee-nya tadi untuk apa? Jadi kalau C-nya tadi membatalkan pesanan kamar terus. Ya nggak apa-apa. Tapi ada fee-nya. Ada kena denda. Untuk apa tadi? What is the fee for? Kalau pesanannya dibatalkan 48 jam sebelum tanggal check-in. Kalau mungkin seminggu sebelum tanggal check-in dibatalkan itu ya nggak kena denda. Tapi kalau pembatalkannya itu kurang dari 48 jam atau 2 hari. 2 hari sebelum check-in ya kena fee. Berarti what is the fee for? Jawabannya apa? Dendanya tadi untuk yang dia last minute cancellation. Pembatalkan di menit-menit terakhir. Ya maksudnya nggak cuma menit sih ya. 3 jam atau 26 jam sebelum. Kurang dari 48 jam tadi sebelumnya. Itu kena denda. Oke number 6. What can be inferred about the woman? Apa yang bisa disimpulkan tentang perempuan itu? What can be inferred? Apa yang bisa disimpulkan? Tentang perempuan itu berarti dia ketika dikasih tahu. Ya nggak apa-apa. Tapi ada denda gitu. Terus dia gimana reaksinya? Really? Itu tadi. Berarti yang mana? Ya. Ketika dikasih tahu ya nggak apa-apa. Tapi ada denda untuk pembatalan pesanan kurang dari 48 jam. Sebelum tanggal check-in kena denda. Ada fee-nya. Terus permanyaan really? Oh gitu ya. Berarti dia nggak tahu. Yang ini siapannya. She did not know about the policy. Ya. Dengan demikian yang part 3 kita anggap sudah selesai. Sebelum ke part 4 ada pertanyaan. Ini yang part 3 kita anggap sudah selesai. Sebelum ke part 4 ada pertanyaan. Ini yang part 4. Short talks. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke part 4 sekarang. Short talks. Obrolan pendek. Ini hampir sama kayak part 3 tadi. Cuma kalau part 3 tadi kan yang ngomong 2 orang. Kalau ini yang ngomong 1 orang. Tapi panjang itu. Setelah talks-nya obrolan itu. Terus diikuti 3 pertanyaan. Strateginya sama kayak part 3. Sebelum short talks-nya dimulai. Kalian baca dulu pertanyaan dan pilihan jawaban nomor 1 sampai nomor 3. Kemudian ketika short talks-nya sudah dimulai. Sambil kalian dengarkan. Sambil kalian kerjakan. Jadi biasanya di awal part. Entah part 1, part 2, part 3 maupun part short. Di awalnya itu kan disampaikan direction-nya. Petunjuk. Nah itu enggak usah kalian dengarkan. Abaikan aja. Kalian fokus persiapan untuk pertanyaan nomor 1 sampai 3. Sama seperti part 1 sampai part 3. Part 4 ini juga ada tema-temanya. Yang pertama office talk, obrolan kantor. Terus ada news and weather. Berita dan weather itu kayak ramalan cuaca. Terus ada travel information. Informasi mengenai perjalanan. Terus ada yang di advertisement, iklan. Kemudian public facilities, fasilitas umum. Kemudian ada voice messages, pesan suara. Tapi voice messages ini bukan kayak pesan suara yang di WA itu. Bukan. Ini tuh voice message yang di mailbox. Jadi biasanya kalau nilpon, kalau kita nilpon terus yang enggak diangkat, telponnya kan terus masuk ke mailbox. Nah itu pesan suara. Kita disuruh merekam suara kita, terus nanti kalau yang punya suara, yang kita telpon itu sudah longgar waktunya, dia buka mailbox itu. Dan dia dengar rekaman suara kita. Nah itu ya, jadi voice messages disuruh ini maksudnya adalah pesan suara yang ada di mailbox, telpon. Kemudian ada juga events and festivals. Apa ya, momen-momen kejadian atau bisa juga berupa festival atau pameran. Kemudian yang terakhir, reports, laporan. Oke langsung aja kita mulai dari topik yang pertama, office talk. Silahkan dibaca dulu pertanyaan dan pilihan jawaban untuk nomor 1 sampai nomor 3. Nanti audinya saya putarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, number one. What is the purpose of this announcement? Apa tujuan dari pengumuman tadi itu? Tujuannya apa tadi? Saya ulangi. A, office talk. Questions one through three refer to the following announcement. I'd like everybody's attention for just a moment please. Thank you. As you know, we have the company-wide inspections coming up. We all need to be prepared. Nah, itu. Apa berarti tujuannya? Kita akan ada, apa tadi? Companies in, companies inspection coming up. Akan ada inspeksi. Ini kan kantor cabang ya. Terus secara berkala ada inspeksi dari kantor pusat gitu. Berarti number one, jawabannya apa? We all need to be prepared. Kita harus siapkan diri untuk itu inspeksi yang akan datang. Berarti jawabannya apa, number one? Tujuan pengumumannya tadi? ABC or D? Kan mengingatkan para karyawan untuk bersiap-siap akan adanya inspeksi dari pusat gitu. Berarti yang mana? Yang siap, berarti jawabannya yang siap, to remind staff of an upcoming event. Number two, what should staff do? Apa? Yang harus dilakukan para karyawan apa? Untuk menghadapi inspeksi itu nanti. Oke, saya lanjutkan. Nah itu, apa itu berarti? Kan harus mempersiapkan diri. Caranya dengan Make sure that everything's in order. Semuanya in order itu berarti tertata. Semuanya rapi, tersusun dengan baik. Berarti yang mana? Jawabannya yang? Yang apa? Yang E ya. Make sure they are organized. Mereka terorganisasi, terorganisir gitu ya. Atau tersusun, tertata dengan baik. Number three, what is the goal of the branch? Kalau ini? Oke, saya lanjutkan. We have won the best branch award every year. We have won the best branch award every year. Jadi, setiap tahun itu dapat branch award, hadiah, apa, penghargaan sebagai branch terbaik. The last 10 years, we are very proud of this, and we need everyone's help to remain the company's most efficient and organized branch. Ya, kami minta tolong semua caravan untuk menjaga, remain, untuk tetap kita menjadi cabang yang paling efisien dan paling bagus, the best. Berarti yang mana? Number three, what is the goal of the branch? Tujuan dari branch. Branch itu cabang, kantor cabang maksudnya. Yang mana? Yang mana? Nanti akan ada inspeksi, kita semua harus bersiap-siap. Kami ingin kalian semua bisa menjaga supaya kita tetap juara gitu loh. Karena sudah 10 tahun terakhir ini juara terus sebagai branch terbaik, paling efisien dan terbaik. Berarti yang mana? What is the goal of the branch, tujuannya? Yang E, Pak. Yang E, to keep its high rating, ya betul. Supaya tetap mendapat nilai yang terbaik, cabang yang paling baik. Ya, oke untuk yang part four ini satu-satu aja. Satu topik, satu short talk. Kita loncat ke yang D sekarang. News and weather. Silahkan dibaca dulu. Nomor 1 sampai 3. Terus nanti saya putarkan. dan aku lagi akan menerima kasih. Kamu! Sekarang, langsung, intensif. Bulgu, bandana ya. Sekarang, pada dihatah terus saja. Eleven naouver singur, dan awak dapat memiliki awak untuk menerima diri dan awak. Apa yang bisa menerima kasihaaaa... Ya. Jumlah. Lama kita sudah menerima kasih. Sepitabui 15, jiwa-buka amarga Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tujuan dari pengumuman tadi itu apa? Tadi disampaikan, secara umum tidak ada masalah di jalan-jalan raya, kecuali ada di sebuah satu jalan raya. Ada apa itu di satu jalan? Ada pekerjaan jalan, jadi jalannya diperbaiki. Sehingga biasanya kalau jalan diperbaiki itu terus jadi kemacetan, bikin macet. Tadi terus disampaikan, ini ada perbaikan jalan di sini sekitar satu minggu ke depan. Jadi kalau bisa, hindari jangan lewat situ. Coba cari jalan alternatif, cari jalan yang lain. Biar enggak kejebak kemacetan gitu. Berarti nambuhan jawabannya apa? What is the purpose of this announcement? Apa jawabannya? Yang D ini ya, to warn of traffic problems. Number two, what is causing the problem? Apa yang menyebabkan kemacetan tadi? Sudah perbaikan jalan. Berarti jawabannya yang C, there is road work. Number three, what does the speaker suggest? Saran dari itu tadi. Jadi kayak pengiara radio tadi, ngomongin itu. Kasih saran apa supaya orang tidak terjebak kemacetan? Cari jalan lain gitu ya. Jangan lewat di situ. Berarti jawabannya yang A, checking an alternate route. Ya oke, satu short talk saja untuk yang topik yang B. Kita ke topik berikutnya. Yang C ini ya, travel information. Silahkan dibaca dulu nomor satu sampai nomor tiga pertanyaan beserta pilihan jawabannya. Kemudian nanti saya putarkan audio-nya. Silahkan dibaca dulu. Terima kasih. 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 be turned completely off oke kita ke jenis short talk yang keempat yang ini advertisement iklan silahkan dibaca dulu selamat menikmati 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 berarti 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 selamat menikmati berarti 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 Terima kasih. P. Public Facilities. Questions 1 through 3 refer to the following information. It's summer reading time at the Colonial Heights branch of the Chicago Public Library. Parents and their children aged 18 to 35 months are invited to join us for a fun story time. At every session, we will read a short story that will be followed by songs and games. This five-week series is offered at 2.30 p.m. on Fridays, July 8 through August 5. Each session will last for one hour. No registration is required, but space is limited, so come early. For more information, call the Colonial Heights Library at 312-744-0166. Okay, number one. Who would likely be interested in this event? Apa ini jawabnya? Jadi cepat ngomongnya agak kurang jelas. Okay, saya ulangi. Chicago Public Library. Parents and their children aged 18 to 35 months are invited to join us for a fun story time. Parents and their children aged 15 to 35 months. Orang tua dan anak-anaknya yang berumur 15-35 bulan berarti masih kecil itu. 15-15 bulan itu kan hampir satu setengah tahun sampai 35 bulan tapi ya. Berapa itu? Tiga tahun kurang dikit. Iya, masih kecil sih Balita. Berarti yang mana? Number one. Who would likely be interested in this event? Yang E, Pak. Yang E, ya. Parents of preschool children. Orang tua dari anak-anak paut. Preschool itu paut ya. Tau paut ya pendidikan anak usia dini. Orang tua dari anak-anak paut ini ya. Kemungkinan tertarik dengan acara itu. Yang betul. How many sessions will there be? Ada berapa sesi tadi? Jadi agak kurang jelas juga. Oke, saya lanjutkan. At every session, we will read a short story that will be followed by songs and games. This five week series is off. Nah ini, this five week series berarti yang mana? Kalau saya pause, pause saya berhenti-berhentikan itu jadi cukup jelas sih harusnya. How many sessions berapa tadi? This five week series. Tidak disebutkan berapa sesinya, tapi cuma five week sessions. Berarti jawabannya yang C ya. Jadi seminggu sekali diadakan satu sesinya itu tadi disebutkan five week ya. Selama lima minggu. Seminggu sekali satu sesi. Berarti five jawabannya. Number three, kalau ini gampang ini. Apa tadi? Yang E, by teleponing the library. Tadi disebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya berarti yang E, by teleponing the library. Oke, kita loncat ke topik berikutnya. Voice messages. Ingat ya ini mailbox gitu ya. Bukan pesan suara kayak yang di WA. Bukan, tapi mailbox. Oke, silahkan dibaca dulu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. But I don't think it is such a good idea in this current week market. I think it would be much better to wait until next quarter. Right now, we need to concentrate on an advertising campaign for the current product. We need to maximize publicity and increase profits on it. I think we need to wait a couple of months before we develop something new. I'll be in the office until 4.30 today, so you can reach me anytime before then. Oke, nomor 1. Ini agak sulit nih, nomor 1, 2, 3. Nomor 1, kenapa perempuan perempuan? Apa jawabnya? Ini is Marta Thompson returning your call. Returning your call itu ya. Jadi si cowoknya ini, pertamanya dia sebelum ini cowoknya nilpon tapi nggak diangkat, terus masuk ke mailbox. Terus cowoknya ini setelah denger voice message yang ada di mailboxnya, terus dia nilpon ke cowoknya. Nah, tapi ternyata nggak diangkat juga masuk ke mailbox aja. Jadi dia nilpon, returning your call berarti yang mana? Dia nilpon balik gitu. Berarti jawabannya yang C, to respond to a click nih ya. Oke, nomor 2. Why does the woman suggest waiting to do the man's ID? Tadi di mailboxnya yang ceweknya itu denger kan, ceritanya si cowoknya mengusulkan, apa ya, launching produk baru gitu. Meluncurkan produk baru, tapi si ceweknya nggak setuju. Alasannya apa tadi? Kenapa dia nggak setuju? Saya lanjutkan. Saya menikmati tentang sugestion produk Anda, tapi saya tidak menurut itu idea yang baik di pasar saat ini. Ini bukan idea yang baik di pasar saat ini, apa itu berarti? Karena saat ini pasaran sedang lemah, lesu. Pasarannya sedang lesu, sedang buruk. Jadi kalau kita launching produk, nanti kemungkinan nggak laku. Jadi jangan di launching sekarang. Karena sekarang pasarnya sedang lemah. Current big market. Berarti jawabannya yang C ini ya. Current itu saat ini. Sama kayak now. The market is two weeks now. Number three. What does the woman want to work on now? Yang perempuan tadi pengen lakukan sekarang ini apa? Bukan launching produk, tapi apa? Saya lanjutkan. Saya pikir ini akan lebih baik untuk menunggu sampai kemarin berikutnya. Sekarang kita harus berkonsentrasi di kampanye. Sekarang kita harus berkonsentrasi di kampanye. Berarti yang mana? Yang B ini ya. Sekarang kita perlu ini. Kita gencarkan promosinya, iklannya kita gencarkan. Nah, nanti supaya produk-produk yang ada ini laku, baru mungkin satu atau dua bulan ke depan kita launching produk baru. Oke, itu tadi yang topik yang voice messages. Kita luntat ke topik berikutnya. Yang ini, Events and Festivals. Silakan dibaca dulu. Terima kasih. G. Events and Festivals Ketika 1 through 3 refer to the following announcement. Each year, the Educators for Excellence Committee looks for teachers who have shown a passion for teaching and learning. Students nominate and vote for teachers who have made a great contribution to their school and the local community. Today, we would like to introduce this year's finalists. All are outstanding educators. They are Janice Wittaker, a math teacher at Oxford Grammar School. Tom Haverford, a science teacher at Adelaide High School. And Michelle Lee, a history teacher at St. Edmund's College. Number one. Oke, number one. What is the purpose of the announcement? Apa ini tadi? Tujuan. Pemumuman tadi apa? Tadi disebutkan beberapa nama. Mister ini guru. Ya, betul yang D. To announce award nominees. Ada lomba guru peladan kira-kira gitu ya. Tadi di pengumuman tadi disebutkan para finalisnya ini, ini, ini. Mister ini guru apa, Mrs. ini guru apa, gitu ya. Ya, nambungan betul yang D. Number two. What is the award for? Hadiah untuk apa? Kejuaraan apa? A. Teaching Excellence. Ya, betul. Jadi, mau nyari guru teladan, guru yang hebat. Teaching Excellence. Number three. How is the prize winner chosen? Pemenangnya dipilih melalui apa tadi? Ini disebutkan di awal tadi. Saya ulang di awal tadi. Agak awal. Teachers who have made a great contribution to their school and the local community. Passion for teaching and learning. Students nominate and vote for teachers. Students nominate and vote for teachers. Berarti, students nominate and vote for teachers. Jadi, pemenangnya ditentukan berdasarkan voting dari para siswa. Berarti yang mana? T. Yang T ya. Students vote for the winner. Ya, memang apa ya. Kadang sebetulnya jawabannya itu ada ya. Cukup jelas-jelas kita memang harus jeli, harus teliti. Kalau diulang, diputar ulang itu kadang-kadang terus kelihatan, oh ini jawabannya. Tapi besok kalau post test enggak ada diputar ulang, cuma diputar sekali. Jadi, kita harus teliti, harus konsens. Jangan sampai, kita harus fokus ya, jangan sampai pikiran kita kemikir hal yang lain. Nanti kurang fokus, tidak bisa mengikuti audinya dengan jelas. Nanti jawabannya jadi salah. Jadi, yang penting itu fokus. Dan lakukan strategi seperti yang sudah kita bahas di belakang sini. Oke, kita lanjutkan ke jenis teks yang terakhir. Reports, silakan dibaca dulu. Terima kasih. Today, the United Nations issued a report on global warming. According to the report, glaciers around the world are melting more quickly than at any other time in recorded history. Between 2004 and 2006, the rate of melting doubled due to increased temperatures. The report states that the rate has increased to 0.5 meters per year. Climate change expert, Professor Wilfrid Steiner, said, There is a danger that by 2050, some of the world's glaciers will completely disappear. This would have a devastating effect on world water levels and Arctic wildlife. Number one, what is the purpose of this report? Oke, number one. Apa yang jawabannya? Number one. E to describe the cause. Nah, bukan. D, ya, to report evidence. Tadi kan laporan ya. Di laporan bahwa glaciers itu terus meningkat. Glaciers itu gunung es. Semakin banyak yang mencair. Itu kan berarti bukti global warming. Number two. How much are glaciers melting every year? Number two, apa jawabannya? P. P. Tadi kan laporan ya. 2006, the rate of melting doubled due to increased temperatures. The report states that the rate has increased to 0.5 meters per year. Climate change expert, Professor Wilfrid Steiner, said, There is a danger that by 2050, some of the world's glaciers will completely disappear. Ya, betul yang dia. 0.5 meter per year. Okay, next, number three. What can be inferred about melting glaciers from the report? What can be inferred about? B. 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 The good harm Arctic animals. Ya, betul. Yang B. oke dengan demikian part 4 kita anggap sudah selesai kita bahas ada pertanyaan